Suaminya mau bakti sama ibunya cembrut. Dosa dia. Gimana caranya? Hukum-hukum syari'i tidak bisa diubah. Ini bukan hukum rimba. Hukum Allah pencipta langit dan bumi. Laki-laki tetap wajib bakti sama orang tuanya sampai dia mati. Dianya mati. Kalau orang tuanya mati atau hidup tetap wajib dia bakti. Tidak boleh istri menjadi penghalang suaminya untuk ketemu ibunya bakti mengantarin makanan, ziarah kuburnya kalau mati. Tidak boleh. Haram. Dia harus dukung. Banyak istri bangkang dalam poin ini sampai seorang anak berani bangkang dengan orang tuanya. Bahkan saya tahu ada kejadian di Jakarta karena istrinya tidak suka. Tadinya dia belikan rumah ibunya di sebelah rumahnya dipindahin ibunya. Durhaka sama orang tua. Sampai ulama mengatakan kalau ada seorang anak laki-laki menikah kemudian dia biarkan ibunya duduk di belakang istrinya dan di depan dia durhaka itu. Ak itu namanya. Durhaka. Kecuali ibunya yang minta. Tidak boleh. Dan ini wanita harus faham nih. Tidak bisa. Kalau wanita seperti ini diceraikan halal dalam agama Islam. Dia menjadi penyebab si anak putus dengan orang tuanya halal diceraikan. Tidak boleh. Lain kalau perempuan yang memang menikah suaminya nomor satu. Sama anda juga sebagai laki-laki. Tahu perempuan ini pada saat menikah dia punya orang tua dia punya anak dia punya saudara kita punya ipar harus bisa. Datang ke rumah bertemu Ustaz mertua saya cerewet gak apa-apa cobaan. Enaknya hidup gak mau ada cobaan gimana caranya. Harus ada cobaannya. Ada orang dicoba di pasangan hidupnya di mertuanya di iparnya di anaknya di tetangganya banyak. Harus ada cobaan. Kalau gak ada cobaan hidup kita datar terus gak ada seninya kehidupan ini. Gak ada seninya dan manusia nanti tidak akan keluar potensi seseorang akan keluar kalau cobaan ada. Kita akan muncul ide-ide untuk mencari jalan keluar pada saat kapan cobaan ada. Bayangkan kalau hidup kita datar terus gak ada cobaannya. Gak bakal keluar potensi kita. Allah subhanallah datangkan cobaan itu untuk mengorek mengeluarkan potensi yang ada. emang begitu. Hadapin pecahkan ya dengan pahala sabar didapatkan kapan? Pada saat cobaan datang. Kalau cobaan tidak ada gimana bisa? Gak mungkin. Ya dengan istri kita hidup 20 tahun di rumah tanggahnya sama orang tuanya dengan pola tertentu cara makan cara tidur cara berpakaian. Kita pun hidup 30 tahun di ayah dan orang tua kita dengan cara makan cara hidup dan seterusnya lalu kemudian disatukan tiba-tiba mau bisa baik semuanya? Gak bisa. Pasti ada penyesuaian. Asas yang penting dalam rumah tangga adalah yang benar memaafkan yang salah meminta maaf. Selesai. Dan jangan nginapkan masalah. Jangan pernah nginapkan masalah. Kelirikan pada saat itu. Salah minta maaf. Saya perbaikin. Kembali kepada hukum Allah. Patokannya agama Allah. Benar salah itu di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan di mata individu. Banyak orang laki-laki lemah begitu istrinya marah sama dia gara-gara dia pergi ke ibunya langsung dia ya sudah saya gak usah ke ibu deh kalau begitu. Daripada saya ribut sama istri saya subhanallah. Dudukkan istri anda. Kamu tahu gak hukum agama saya wajib bakti dengan ibu saya? Durhaka saya kalau gak kesan. Kamu pun berdosa kalau kamu lakukan ini. Memang harus begitu. Jangan malah salah di sini. Kendor. Harus jelas ya. Kalau perlu seorang istri sokong kamu ke ibumu ayo saya temanin. Kapan ke ibu? Kapan ke ayah? Berikan sokongan. Terima kasih. Terima kasih.